Kembali lagi di channel youtube Budi Wajai Guru, channel media informasi dan edukasi Bagaimana perhitungan tunjangan sertifikasi guru dengan potongan pajak Bagi bapak ibu yang baru lulusan PPG dan juga bapak ibu yang sering menerima tunjangan sertifikasi Mungkin bingung kenapa kok gaji pokoknya sekian, terus yang diterima kok sekian Tonton video ini sampai habis bapak ibu ya Kita bisa lihat misalkan contoh PNS golongan 3B bapak ibu ya Nah gaji pokok PNS golongan 3B masa kerja 7 tahun itu senilai 2.950.600 Ini masih gaji pokoknya saja bapak ibu ya Diluar dari tunjangan anak, istri, beras, fungsional dan lain-lain Hanya murni gaji pokok saja bapak ibu ya Kemudian tunjangan sertifikasi yang diterima per triwulan Kita mengetahui bahwa tunjangan sertifikasi ini dibayar per triwulan 3 bulan sekali selama 1 tahun Jadi kita dibayar kurang lebih sampai triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 Seperti itu bapak ibu ya Jadi perhitungannya 2.950.600 dikali 3 bapak ibu ya Nah totalnya adalah 8.851.800 Kemudian dipotong pajak 5% dan 1% Nah 5% dan 1% ini apa? Tonton video ini nanti sampai habis bapak ibu ya Biar lebih paham dan tidak miskomunikasi Nah jadi total pajaknya itu adalah senilai 531.108 rupiah Nah tunjangan sertifikasi yang diterima sekitar 8.851.800 Dikurang 531.108 rupiah Sehingga sertifikasi yang diterima per triwulan ya 8.320.692 rupiah Ini bersihnya bapak ibu ya sekitar seperti itu Ini 8.320.692 rupiah inilah yang dibayarkan per triwulan ya Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 Seperti itu Dan ini bisa berubah jika bapak ibu naik pangkat Gaji berkala Nah seperti itu bisa berubah bapak ibu ya Nah kemudian kita lihat lagi Jangan di skip bapak ibu ya Bagaimana tadi perhitungan pajaknya 5% dan 1% dari mana? Nah kita lihat di youtube dari berita soloraya.com Di sini pemerintah memberikan potongan pajak untuk tunjangan sertifikasi guru Besaran potongan pajak untuk tunjangan sertifikasi guru itu juga diberikan untuk guru dari berbagai golongan seperti 4 dan 3 Akan tetapi dari besaran potongan pajak tunjangan sertifikasi guru Banyak yang belum mengetahui Terlebih pada TPG golongan 4 Seperti diketahui mengenai pajak tunjangan profesi atau TPG untuk golongan 3 yaitu sebesar 5% Bapak ibu ya 5% Kemudian kita cek di sini Nah untuk golongan 4 pajak penghasilannya sebesar 15% Nah itulah besaran pajak untuk golongan 4 yang terbilang tinggi sebab selisihnya 10% dengan golongan 3 Bapak ibu ya Selain itu mengenai pajak penghasilan dipotong dengan BPJS sebesar 1% Untuk para penerima TPG atau tunjangan profesi guru Nah jadi yang seperti tadi ya golongan 3 tadi 5% ditambah 1% jadi 6% seperti itu ya Perlu diketahui untuk potongan BPJS ini sebenarnya adalah 5% Akan tetapi untuk 4%nya ditanggung oleh pemerintah Sedangkan untuk 1%nya ditanggung oleh penerima tunjangan profesi guru Seperti itu Bapak ibu ya Kita lihat peraturannya di sini Bapak ibu ya Nah peraturannya ini pemerintah RI nomor 80 tahun 2020 Mengenai tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara Karena kita tahu ya tunjangan profesi guru ini kan dari APBN Bapak ibu ya Nah di dalam isi aturan tersebut pasal 4 ayat 2 menjelaskan mengenai besarnya pajak Ini 0% untuk golongan 1 dan golongan 2 PNS ya Kemudian 5% ya ini untuk golongan 3 dan kita lihat ke bawah lagi sedikit Ini 15% untuk golongan PNS golongan 4 seperti itu Bapak ibu ya Nah sedangkan potongan BPJS ini aturannya adalah peraturan presidi RI nomor 75 tahun 2019 Kita lihat di sini ya Nah Iuran bagi peserta PPU yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota dewa, PNS ya Dan lain sebagainya itu sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan Dimana untuk besaran 1% wajib dibayarkan oleh pekerja nih ya Sedangkan 4% wajib dibayarkan oleh pemberi kerja Nah seperti itu Bapak ibu ya Jadi kita lihat di sini ya Pas ini Bapak ibu ya 5% tadi pajak untuk golongan 3 ya Kemudian 1% ini dari BPJS Seperti itu Bapak ibu ya di total 6% Ini untuk golongan 3 Nah golongan 4 tadi menyesuaikan saja Bapak ibu ya Tadi pajaknya 15% mungkin ditambah 1% Jadi mungkin sekitar 16% Mungkin itu saja Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa di like